Usang tamu Persija juga sudah tiba di kota Solo. Persija telah mulai bersiap menghadapi Borneo dengan memperbaiki kesalahan di pertandingan sebelumnya. Mengaku banyak hal yang harus diperbaiki, pelatih Persija Carlos Pena tetap yakin timnya akan menang di silih final melawan Borneo FC. Pena memang lebih memanfaatkan piala presiden sebagai cara untuk memahami kelebihan dan kekurangan timnya. Tak heran saat menghadapi Bali United, Pena merotasi pemainnya. Macan Kemayoran banyak menurunkan pemain cadangan yang notabene pemain muda. Akibatnya Persija terus ditekan. Tetapi Pena memang berniat memberikan menit bermain kepada para pemain muda. Persija Jakarta memiliki sejarah baik di piala presiden. Macan Kemayoran pernah menjadi juara di edisi 2018. Saat itu Marco Simic dan kawan-kawan menang atas Bali United. Menjelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2024, tiga pemain Persib Bandung mengalami cedera usai mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Setelah gagal lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024, Maung Bandung memulai persiapan Liga 1 Indonesia 2024 dengan menggelar latihan di lapangan sidolik Bandung pada hari Senin. Latihan yang dipimpin pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak. Dua pemain inti absen dalam latihan kali ini yakni Bekam Putra yang cedera lutut kanan dan Febri Haryadi yang mengalami cedera lutut kiri. Sedangkan Mark Lok sudah ikut berlatih meski masih dalam pengawasan tim Dr. Persib. Jawara Liga Indonesia musim lalu akan memulai musim baru dengan menghadapi juara Liga 2 PS-PS pihak di Stadion Sicalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada 9 Agustus mendatang.